hai 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 type wazan selanjutnya adalah wazan if ta'ala yaf ta'ilu kalau kita ketemu nanti dengan fi'il dan dia wazannya if ta'ala yaf ta'ilu wahada kathir jidan ini banyak sekali di dalam kitab-kitab ya penggunaan wazan if ta'ala yaf ta'ilu ya maka dia akan memiliki beberapa makna wazan seperti ini memiliki beberapa makna type mana yang pertama adalah al-ittikhad al-ittikhad artinya mengambil sesuatu kemudian menjadikannya sesuatu yang lain maksudnya ya dia mengambil dan memakai sesuatu main mana dari itta khoda yattachidu misalkan kita katakan ikhtatama zaidun dimana itta khoda zaidun khataman ya jadi Zaid artinya mengambil cincin maksudnya yang tadinya Zaid tidak mengenakan cincin sekarang dia bercincin dia pakai cincin sekarang maka kita katakan ikhtatama yakhtatimu ini makna itta khoda yattachidu ya al-ittikhad type kemudian makna yang kedua adalah al-mutawa'ah al-mutawa'ah ini sudah kita singgung ini merupakan makna dari infa'ala juga jadi infa'ala dan ifsa'ala dari sisi ini maknanya sama apa itu al-mutawa'ah kemudian al-muwafaqah ya yaitu merubah fi'il yang tadinya ya fi'il muta'adi dirubah menjadi lazim contohnya kata jama' tuhu fajita ma'a jama' tuhu ini ada objeknya yaitu hu disitu jadi dia muta'adi fajita ma'a maka dia ijita ma'a rubah wazannya sekarang menjadi ifta'ala yaitu ijita ma'a maka ijita ma'a sekarang tidak lagi butuh kepada objek jama' ya jama'u butuh objek tapi ijita ma'a yajita mi'u tidak kenapa tidak butuh karena dia menggunakan wazan ifta'ala yifta'ilu dan diantara makna wazan ifta'ala yifta'ilu adalah al-mutawa'ah apa itu al-mutawa'ah merubah fi'il yang tadinya butuh objek menjadi tidak butuh objek yang tadinya muta'adi menjadilah lazim contoh yang lain korrabtuhu fakta roba korrabtuhu ini wazan fa'ala diantara wazan makna fa'ala kemarin makna terakhirnya adalah at-ta'di ya berarti muta'adi korrabtuhu fakta roba maka sekarang dia menjadi menjadi lazim ikhtaroba korraba artinya mendekatkan ikhtiroba ikhtaroba artinya mendekat korraba itu butuh objek saya mendekatkan minuman kepada tamu misalkan saya mendekatkan minuman ada objeknya disitu minuman tapi kalau ikhtaroba maka kita katakan minuman ikhtaroba minuman itu mendekat ini gak ada objek disitu minuman disitu sebagai sebagai subjeknya bukan objeknya ini namanya mana al-mutawa'ah ya contoh yang lain misalkan mana mutawa'ah itu ansabtuhu ya fantasofa ya ansabtuhu fantasofa ansofa artinya menjadi setengah ya menjadikan sesuatu itu setengah ya intasofa jadi makna ya setengah ya intasofa syahru dimana bulan itu menjadi setengah maksudnya sudah masuk pertengahan bulan ini makna al-mutawa'ah dan makna yang ketiga dari enam makna ifta'ala ifta'idu adalah makna al-mubalago'ah ya untuk menunjukkan berlebih-lebihan ya untuk menunjukkan berlebih-lebihan atau penekanan contohnya kata iqtadaro'ah dimana balago'ah fil kudroh sangat mampu balago'ah berlebih-lebihan kudrohnya kemampuan berlebih-lebihan dalam menunjukkan kemampuan jadi kalau kita mengatakan kadiroh artinya mampu tapi kalau iqtadaro'ah sangat mampu itu perbedaannya ya kadiroh dan iqtadaro'ah baik ini makna dari yang ketiga itu makna al-mubalago'ah kemudian makna yang keempat apa itu dimakna contohnya misalkan ikhtalapa khalidun wa'aliyun dimana kedua orang ini khalid dan ali ya mereka musyarokah ya bersama-sama dalam fi'il ikhtalapa ikhtalapa artinya berselisih berarti siapa yang berselisih disini khalid atau ali dua-duanya khalid berselisih dengan ali ali berselisih dengan dengan khalid ini mana at-tasha at-tasharuk disini mana al-musyarokah baik kemudian makna yang kelima al-ijtihadu wa'al-talab untuk menunjukkan makna kesungguhan makna al-ijtihad ya makna al-talab ada usaha disitu ya misalkan kata iqtasaba iqtasaba kalau anto mengatakan kasaba itu tidak ada makna al-ijtihad kurang meyakinkan gak ada usaha begitu kasaba saya mendapatkan sesuatu begitu saja ada orang yang kaya ya hartanya dia dapatkan dengan dengan tanpa susah payah ada juga yang bersusah payah tanpa susah payah misalkan dia dapat warisan ya ini kita katakan kasaba ya dia mendapatkan warisan kasaba dia kasabal malu tapi kalau iqtasaba mal artinya dia bekerja banting tulang ya begadang sebagainya bekerja untuk mendapatkan harta tersebut bukan dengan cara yang instan itu iqtasaba baik ini senada dengan apa namanya kaedah yang kita pernah sampaikan bahwasanya bertambahnya huruf penyusun suatu fi'il itu akan berimbas kepada bertambahnya makna dari fi'il tersebut ini dia salah satu contoh nyatanya itu contoh yang lain misalkan wazan ijtahada itu sendiri ijtahada itu bersungguh-sungguh kalau kita mengatakan jahada jahada juga bersungguh-sungguh tapi ijtahada itu lebih maknanya lebih bersungguh-sungguh lagi kalau kita mengatakan iqtah sabal mal dimana hua ijtahada watola bal kasba hatayasul ala hada al mal dia bersungguh-sungguh untuk mencari harta tersebut untuk mendapatkan memperoleh sesuatu tersebut jadi ada usaha disitu baik kemudian yang keenam al-idhar ya makna yang keenam adalah makna al-idhar yaitu menampakkan ya iqtahara dimana azhara al-uzhara iqtahara ini wazannya ifsa'ala artinya azhara menampakkan menampakkan apa menampakkan al-uzhara ya al-uzhara artinya alasan ya jadi dia menampakkan alasan memberitahukan alasan contoh yang lain misalkan iqtah zhama dimana azhara al-azhama ya menampakkan kemuliaan ini makna iqtah zhama ya hadahuwa makna al-idharuna iqtahara iqtadiru dimana azhara menampakkan huzur kalau kita ketemu nanti fiil-fiil yang berwazan ifsa'ala yafta'ilu maka kemungkinan dia bermakna salah satunya adalah al-izhar untuk menampakkan entah menampakkan apa disitu nanti iqtadara berarti menampakkan uzur iqtadzama menampakkan al-azhama kemuliaan baik ini dia enam makna dari wazan ifsa'ala yafta'ilu nanti kita akan lanjutkan di wazan selanjutnya yaitu wazan if'ala dan wazan tafa'ala wallahu ta'ala a'lam terima kasih terima kasih terima kasih